Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Baiklah sebelum kita mulai pelajaran tematik pada pagi hari ini Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kalian sudah menyiapkan buku tulis? Sudah menyiapkan alat tulisnya? Pensil penghapus? Oke, sip Hari ini kita belajar tematik masih di tema 1 Tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia Materi kita pada hari ini adalah Membuat cerita berdasarkan gambar seri Lalu tentang sikap menghargai perbedaan Sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah Yang pertama diharapkan kalian dapat membuat cerita dari gambar seri Yang kedua diharapkan kalian dapat menyebutkan sikap menghargai perbedaan Sesuai dengan sila kedua Pancasila Nah, anak-anak kubat semuanya Masih ingat tentang gambar seri? Masih ya? Di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang gambar seri Coba gambar seri itu apa sih? Masih ingat enggak? Betul sekali Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa Coba perhatikan gambar seri di bawah ini Di sini ada empat gambar Kira-kira kalau dari gambar ini Ini menceritakan kegiatan Siti sebelum apa ya? Ya, sebelum tidur Tapi kalau diceritakan bagaimana caranya? Yuk, kita buat kalimat bersama-sama ya Dalam menceritakan gambar seri Yang pertama kita harus membuat kalimat dari setiap gambar Membuat kalimat dari setiap gambar Ingat Kalau kita membuat kalimat Selalu perhatikan buruf kapital dan tanda baca Tanda baca yang kita gunakan dalam membuat kalimat berita adalah tanda baca titik Titik Ya, kita lanjutkan Kita membuat kalimat dari gambar yang pertama Nah, kira-kira di situ gambar Siti sedang apa ya? Coba perhatikan gambar yang pertama Coba kalian lihat di situ kira-kira ada gambar Siti sedang apa ya? Betul Siti sedang mencuci kaki Kita bikin kalimat kira-kira seperti ini Sebelum tidur, Siti mencuci kaki dan tangannya Jangan lupa huruf kapital dan tanda titiknya Oke Kita lanjut ke gambar yang kedua Coba Kira-kira di gambar kedua ini Siti sedang apa ya? Betul sekali Siti sedang menggosok kiki Kalau begitu kita bikin kalimatnya Nah, karena ini suatu cerita Jadi kita lanjutkan Kemudian Siti menggosok kiki Kita lanjutkan lagi Di gambar yang ketiga Kira-kira ini gambar Siti sedang apa? Betul Siti sedang bersiap untuk tidur Sudah siap untuk tidur Kita bikin kalimatnya yuk Selesai menggosok kiki Siti siap untuk tidur Jangan lupa huruf kapital di awal kalimat Dan tanda titiknya Lanjut Gambar yang terakhir Gambar keempat Itu Siti sedang apa? Pasti semuanya tahu ya Itu gambar Siti sedang tidur Kira-kira sebelum tidur Siti berdoa gak ya? Berdoa ya Yuk kita bikin kalimatnya Ya, kira-kira seperti ini Siti pun tertidur Setelah membaca doa Sebut menjadi sebuah cerita Ayo kita gabungkan bersama-sama Ini dia gambar seri secara lengkapnya Ada empat buah gambar Dan jika kita gabungkan Akan menjadi seperti ini Sebelum tidur Siti mencuci kaki dan tangannya Kemudian Siti menggosok kiki Setelah selesai menggosok kiki Siti siap untuk tidur Siti pun tidur setelah membaca doa Bagaimana kira-kira kalian bisa tidak Membuat cerita seperti ini? Pasti bisa dong Nanti kita akan belajar Di evaluasi Untuk membuat cerita Maaf ya Anak-anakku semuanya Setiap orang pasti memiliki perbedaan Iya pak iya Coba lihat di keluarga kamu Ya Di keluarga kamu Antara kamu Ayah Ibu Adik atau kakak kamu Pasti berbeda Dari tinggi badannya saja Pasti berbeda kan Berat badannya Berbeda kan Lalu bagaimana dengan makanan kesukaannya Antara kamu dan keluarga kamu Apakah sama atau berbeda Pasti ada perbedaan Ada yang suka pedas Ada yang suka asin Ada yang suka nasi goreng Dan sebagainya Lalu Olahraga kesukaan Apakah di keluarga kamu Menyukai larga yang sama Atau berbeda? Tentu saja Pasti berbeda Ada yang sukanya berenang Ada yang sukanya bersepeda Ada yang sukanya Lompat tali Dan sebagainya Ya Nah Coba tadi kamu sekitar sebutkan lagi yuk Kira-kira perbedaan apa saja ya Yang ada di sekitar kita Yang pertama Perbedaan tinggi dan belat badan Lalu perbedaan makanan yang disukai Perbedaan olahraga yang disukai Dan perbedaan cara berdoa Ya Perbedaan cara berdoa Ini kalau agamanya berbeda Pasti berdoanya beda-beda kan Lalu bagaimana ya Sikap kamu Jika melihat perbedaan Coba perhatikan gambar ini Adik kamu ingin Mengambil bola Tapi tidak sampai Lalu bagaimana sikap kamu? Betul Tentu saja Sebagai Kakak Atau sebagai Orang yang memiliki tingginya Lebih tinggi dari teman kamu Atau adik kamu Pasti akan membantu Mengambilkan bola itu Betul Oke Anak soleh Soleha Selalu membantu Orang-orang di sekitarnya Bagaimana sikapmu juga Jika melihat teman kamu Yang berbeda makanan kesukaan Siti suka bayam Dayu suka makan Apa itu? Sosis Ya kira bagaimana? Betul Kita harus menghargai Makanan kesukaan Teman-teman kita Tidak perlu saling mengecek Ya Karena semua Punya hak Untuk menyukai Makanan masing-masing Lalu bagaimana juga Sikap kamu Jika melihat teman kamu Yang memiliki Hobi Atau olahraga Kesukaan yang berbeda-beda Kita juga harus Menghargai Bagaimana sikap kamu juga Kalau teman kamu Ada yang berbeda agama Dan berdoa Dengan cara yang berbeda-beda Betul sekali Kita juga harus Menghargai Cara berdoa Teman-teman kita Yang berbeda agama Sebenarnya Kenapa sih Kita harus saling menolong Dan menghargai Perbedaan Ada yang tahu tidak? Coba sebutkan Alasannya apa ya Betul sekali Kita harus saling menolong Dan menghargai Perbedaan Agar tercipta Kehidupan yang Rukun dan damai Kira-kira Kalau hidupnya Rukun dan damai Senang tidak? Pasti senang Hidupnya akan Tentram Tenang Ya Lebih menyenangkan Jadi kita harus Menolong Dan menghargai Perbedaan Menolong orang lain Dan menghargainya Walaupun berbeda Bisa ditahami? Saling menolong Menghormati Dan menghargai Merupakan contoh Pengamalan Atau sikap Yang sesuai dengan Pancasila Sila Kedua Siapa yang tahu Lambang Sila kedua Pancasila Di burung Garuda Ada Di dadanya Ya betul Lambangnya adalah Rantai Lalu Bagaimana bunyinya? Kalau tidak Pancasila Sila kedua Betul sekali Kemanusiaan Yang adil Dan berada Setelah kalian Mempelajari Materi hari ini Ada Evaluasi ya Siapkan Buku tulis Pensil Dan Menghapus Atau alat tulis Yang lainnya Ditulis di bukumu ya Setelah kalian belajar Sekarang saatnya Evaluasi Sudah disiapkan Buku tulisnya Dan alat tulisnya ya Silahkan tulis Di pojok kiri atas Kalian Di bukunya Senin 27 Juli 2020 Bawahnya Tulis Evaluasi Bawahnya lagi tulis T1 Untuk tema 1 ST2 Untuk sub tema 2 Soal yang pertama Buatlah kalima Dari gambar seri berikut Disini Ada 4 gambar seri Buat Satu gambar Satu kalimat saja Jangan lupa Huruf kapital Dan tanda baca apa Titik Oke Yang kedua Sebutkan Satu contoh pengamalan Atau sikat Yang sesuai Dengan silah kedua Pancasila Selamat Mengerjakan Alhamdulillah Untuk pelajaran Pada bagian hari ini Sudah Selesai Ya Setelah kamu mengerjakan Evaluasi Tetap disimpan ya Bukuru ingatkan Sebelum bukuru akhiri Jangan lupa Selalu Mencuci tangan Sebelum Dan sesudah Makan Ya Lalu Jangan lupa Sebelum makan Dan sesudah makan Kita berdoa terlebih Dahulu Dan Kalau makan Pakai tangan Kanan Sambil Duduk Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukuru akhiri Bukuru akhiri Bukuru akhiri